Helena Lim jalani sidang perdana kasus korupsi timah di pengadilan negeri tipikor Jakarta Pusat. Jaksa mendakwa Helena Lim menampung uang kejahatan Harvey Moise dan terdakwa lainnya. Pengadilan negeri tindak perdana korupsi menggelar sidang perdana kasus korupsi tata kelola timah dengan terdakwa Helena Lim. Jaksa penuntut umum mendakwa Crazy Ridge ini memiliki peran menampung uang kejahatan korupsi Harvey Moise dan terdakwa lainnya melalui perusahaan money changer miliknya. Akibat korupsi tata kelola timah ini kerugian negara tembus angka 300 triliun rupiah. Selain itu JPU juga mendakwanya dengan tindak pidana pencucian uang. Sambutan menyediakan PT Quantum Skyline Exchange sebagai money changer untuk menampung hasil-hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa lainnya. Berapa pak papan yang ditampung? Ada beberapa, nanti bisa diikuti di surat dakwanya tadi ya, ada beberapa point-point total kurang lebih ada sekitar 400-an miliar sekurang lebih seperti yang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.